Ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila Selain Islam bertentangan Karena Kristen Trinitas, Hindu, Trimurti, Buddha sepenuhnya tidak punya konsep Tuhan Ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut, ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut, ajaran selain Islam harus dibubarkan Lu berdebat ilmiah apa? Pakai Quran, gua jabarin Quran Tengah dulu, Quran nanti salah Tapi lu gak ada Menanggapi Egi Sujana Saya tidak yakin kamu seiman dengan saya Saya hanya tanya, mana Tuhanmu Egi Sujana Perlihatkan sama saya Saya bertanya bukan menentang mana Tuhan saya tantang kamu Saya tantang kamu Tuhan tidak seperti itu Saudara Ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila Selain Islam bertentangan Karena Kristen Trinitas Hindu, Trimurti, Buddha sepenuhnya tidak punya konsep Tuhan Ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut, ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut, ajaran selain Islam harus dibubarkan Lu berdebat ilmiah apa? Pakai Quran, gua jabarin Quran Tengah dulu Pakai logikan gua jabarin Tapi lu gak ada Tuhan ini salah Tuhan ini salah Tuhan ini salah Tuhan ini salah Tidak ramai, kenapa ya? Saya juga heran Ini disebut tidak menistahkan agama Tetapi ketika saya menanggapi Egi Sujana, saya tidak yakin kamu seiman dengan saya Saya hanya tanya Mana Tuhanmu Egi Sujana? Terlihatkan sama saya Saya bertanya Bukan menantang Mana Tuhan saya tantang kamu Tuhan? Ayo Tuhan saya tantang kamu Tuhan Tidak seperti itu saudara Tetapi ini dipotong, diviralkan menjadi sebuah Isu yang katanya saya menistahkan agama Lalu apakah ingin membubarkan agama Selain Islam Mengutip dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 176 Seolah-olah itu adalah perintah Al-Quran Menganjing-anjikan orang Ini pun tidak dianggap sebagai penista Al-Quran Atau menistahkan agama Tidak Karena saya pun tahu Mereka atau saudara Egi Sujana Menggunakan tafsiran itu Hanya untuk kepentingannya Untuk Pembelaan diri Dengan mengutip ayat-ayat tersebut Dan ini semua masih bungkam Dan tidak memviralkan Jadi cukup Kalau Arya dia menantang Egi Sujana Diviralkan saja Dibalik seolah-olah Arya menantang Tuhan Nah supaya Ini saya maksud tadi Bedanya akhlak dengan etika Keras ya Sepertinya tidak berakhlak Padahal bukan tidak berakhlak Tidak beretikaya Tapi seberakhlak Karena ahlak itu Pelaksanaan Kata-kata dari Al-Quran dan Hadis Seput tadi Sifat Pikiran Ucapan Tindakan Dari Nabi Muhammad Oh lebih keras lagi dia Bukan lagi cuma aja Dipotong lehernya Itu fakta itu Coba baca Saudara-saudara semuanya harus tahu Permasalahan saudara Egi Sujana ini sudah lama Sebelum ini pun dari dulu Mulai makar Makar terhadap pemerintahan yang sah Seperti ini contohnya Hari ini penyidik Polda Metro Jaya Akan memeriksa advokat Yang juga sebagai inisiator gerakan Gabungan elemen rakyat Atau gerak Egi Sujana Sebagai tersangka Penyidik di Treskrimung Polda Metro Jaya Ini menjadwalkan Memeriksa Egi Sujana Pada pukul 10 pagi Egi Sujana dilaporkan Atas dugaan makar Atas orasinya Di rumah Kertanegara Pada 17 April lalu Yang menyerukan soal People Power Atau Penggerakan masa Oke Ya Sudah-sudah bisa lihat Ini juga dari beberapa Kasus Dulu ya Sempat diproses Bahwa Saudara Egi Sujana ini juga Makar terhadap Terhadap pemerintahan yang sah Terhadap pemimpin yang sah Loh ini Ini ya Tetapi Dia selalu menggadang-gadang Bahwa dia adalah orang yang sangat Orang yang sangat Tau sekali Bahwa dia adalah orang yang sangat Muslim sekali Orang yang sangat Islam sekali Ya Kalau orang Islam Harusnya tahu ya Bagaimana cara menghormati Bagaimana cara menjaga Para ulil amri Para umaro Ya Itu adalah bagian-bagian Ketika kita menjadi orang yang muslim Yang keras Dan sekiranya kami menghendaki Niscaya kami Tinggikan derajatnya Dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan mengikuti keinginannya Yang rendah Maka perumpamannya seperti anjing Ulangin lagi Seperti apa Maka perumpamannya seperti anjing Sekali lagi Maka perumpamannya seperti anjing Nah Ini Quran yang ngomong itu Bahwa sebenarnya ini Jika kamu menghalaunya Dijulurkannya lidahnya Dan jika kamu membiarkannya Ia menjulurkan lidahnya juga Demikianlah perumpamaan Orang-orang yang Mendustakan ayat-ayat Kami Maka ceritakanlah Kisah-kisah ini Agar mereka berpikir Saya suruh diapain nih Suruh apain Ceritakan Misalnya begini Ini si anjing nih Aku bilangnya anjing lo anjing Tersinggung gak si anjing Ya kakak lah memang di anjing Nah kalau ada orang seperti anjing Saya bilang Mesti jangan tersinggung Terus ada lagi saudara Seperti Kasus bahwa dulu pun Sama Saudara Egi Sujana ini Seorang pemain Bahkan aktor Duganya sebagai pemain Saracen Ini Seperti ini Seperti ini Nama pengacara Egi Sujana Belakangan ini menjadi bahan Perbincangan masyarakat Egi disebut-sebut Menjadi salah satu pengurus Kelompok penyebar berita bohong Dan ujaran kebencian Saracen Nama Egi Sujana Menjadi salah satu nama Yang tertera pada daftar Struktur pengurus Kelompok Saracen Yang diketuai oleh Jasri Yadi Nama Egi tertulis Sebagai Dewan Penasihat Tetapi ini dipotong Diveralkan menjadi sebuah isu yang katanya Saya menistakan agama Apakah ingin membubarkan agama selain Islam Mengutip dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 176 Seolah-olah itu adalah perintah Al-Quran Mengkaji-kajikan orang Ini pun tidak dianggap sebagai penistaan Ukuran atau menistakan agama Tidak Karena saya pun tahu Mereka atau saudara Egi Sujana Menggunakan tafsiran itu Hanya untuk kepentingannya Untuk pembelaan diri Dengan mengutip ayat-ayat tersebut Menanggapi Egi Sujana Saya tidak yakin Kamu seiman dengan saya Saya hanya tanya Mana Tuhanmu Egi Sujana Perlihatkan sama saya Saya bertanya bukan menentang Mana Tuhan saya Tantang kamu Saya tantang kamu Tuhan tidak seperti itu Saudara Ajaran selain Islam Yang sesuai dengan Pancasira Selain Islam berkentangan Karena Kristen Trinitas Hindu Trimurti Buddha Sepengkataan saya tidak punya konsep Tuhan Ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut Ajaran selain Islam harus dibubarkan Kami nuntut Ajaran selain Islam harus dibubarkan Berdebat ilmiah apa Pakai Quran Tengah dulu Tengah dulu Pakai logikan Tapi lo gak ada Tuhan inti salah Tuhan inti salah Tidak ramai Kenapa ya Saya juga heran Ini disebut tidak Menistahkan agama Tetapi ketika saya Menanggapi Egi Sujana Saya tidak yakin Kamu seiman dengan saya Saya hanya tanya Mana Tuhanmu Egi Sujana Perlihatkan sama saya Saya bertanya Bukan menantang Mana Tuhan Saya tantang kamu Tuhan Ayo Tuhan Saya tantang kamu Tuhan Tidak seperti itu saudara Tetapi ini dipotong Diviralkan menjadi sebuah Isu yang katanya Saya menistakan agama Ya Lalu Apakah ingin Membubarkan agama Selain Islam Mengutip dalam Al-Quran Surat Al-Araf Ayat 176 Seolah-olah itu adalah Perintah Al-Quran Menganjing-anjikan orang Ini pun Tidak dianggap sebagai Penista Al-Quran Atau Menistahkan agama Tidak Karena Saya pun tahu Mereka Atau saudara Egi Sujana Menggunakan Tafsiran itu Hanya untuk Kepentingannya Untuk Apa Pembelaan diri Dengan mengutip Ayat-ayat tersebut Dan ini Semua masih Bungkam Dan tidak Memviralkan Jadi cukup Kalau Arya Dia menantang Egi Sujana Diviralkan saja Dibalik Seolah-olah Arya menantang Tuhan Nah Sumpah Ini saya maksud tadi Bedanya Akhlak dengan etika Oke Keras ya Sepertinya tidak berakhlak Padahal Bukan tidak berakhlak Tidak beretika ya Oke Tapi saya berakhlak Karena ahlak itu Pelaksanaan Kata-kata Dari Al-Quran Dan Hadis Seput tadi Sifat Pikiran Ucapan Tindakan Dari Nabi Muhammad Oh lebih keras lagi Bukan lagi Cuma aja Dipotong lehernya Itu fakta itu Coba baca Saudara-saudara Semuanya harus tahu Permasalahan Saudara Igi Sujana Ini sudah lama Sebelum ini pun Dari dulu Mulai makar Makar terhadap Pemerintahan yang sah Seperti ini contohnya Sehari ini Penyidik